Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Ya, seperti biasa pada video kali ini saya masih akan membahas custom room di Poco S3 Pro. Dan pada video kali ini saya akan membahas room base MIUI. Pada room ini saya gak tau apakah ini room baru atau bukan, tapi yang pasti saya baru tau dengan adanya custom room ini. Jadi untuk nama custom roomnya ini adalah MIUI Lithium. Kalau lihat di bagian cenglongnya pada room ini emang cukup meyakinkan. Ya meskipun disini sudah tertulis ada beberapa bug, tapi room ini cukup membuat saya penasaran makanya saya mencoba custom room ini. Kemudian jika dilihat dari tentang ponselnya, room ini menggunakan room dari base MIUI EU versi 13.0.8. Ya untuk room ini basenya masih MIUI 13, dan untuk namanya disini gak menggunakan MIUI Lithium karena disini tertulis sebagai MIUI EU. Lalu apabila kalian melihat nama device jadi Mi 11 Ultra, untuk nama device ini berubah ketika saya memasang modul untuk mengunlock FPS pada game Mobile Legends. Kemudian pada versi Androidnya di room ini masih menggunakan versi Android 12 dengan patch keamanan bukan yang terbaru. Karena patch keamanan di custom room ini masih menggunakan patch keamanan Android di tanggal 1 Oktober tahun 2022. Terus untuk kernel bawaannya menggunakan kernel dari Kangaruk R32ST. Dan untuk bagian kernel ini saya belum ganti, karena untuk kernel yang digunakan saat ini sudah menggunakan custom kernel favorit saya. Ya meskipun sudah tertulis di bagian cenglognya untuk rekomendasi kernel pada ROM ini adalah LHB. Jadi saat pertama kali menggunakan ROM ini saya rasa gak ada yang spesial. Gak ada perubahan yang begitu kelihatan, jadi masih sama aja ketika sedang menggunakan room MIUI EU. Ya paling pada ROM ini perubahan yang paling terlihat berada pada bagian pengaturan launcher yang begitu banyak pengaturan, karena untuk launchernya ini sudah menggunakan launcher mode. Terus warna monet yang terasa seperti pada ROM base AOSP, yang warna monetnya ini cukup keluar. Kemudian perbedaan yang lainnya pada game turbo, disini sudah menggunakan game turbo yang mod. Tapi sekilas untuk game turbo ini masih terlihat sama seperti yang biasa. Cuma disini sebenarnya untuk game turbo ini sudah ada fitur tambahan. Dan untuk fitur tambahannya itu pada bagian game ini kita sudah bisa meng-custom respon sentuhan, kalim akurasi, terus meng-custom stability, atau kalau gak mau custom disini juga sudah ada mode default dan mode pro. Cuma fitur ini gak tahu gamik atau bukan, tapi yang saya rasakan kayaknya sama aja sih. Ya sama aja ketika saya menggunakan game turbo yang biasa. Mungkin kalian ada yang sedang menggunakan ROM ini, jadi kalian bisa coba dan rasakan aja apakah fitur ini berguna atau tidak. Terus untuk yang lainnya dari game turbo ini masih sama seperti yang bawaan. Untuk fitur-fiturnya juga hanya itu saja kayaknya gak ada fitur tambahan lain pada game turbo ini. Dan untuk yang lainnya disini seperti pengaturan refresh rate gak ada pengaturan 90Hz. Meskipun di chenglognya itu sudah ada pengaturan 90Hz, tapi gak apa-apa karena di bagian chenglognya juga sudah tertulis bug pada bagian refresh rate di 90Hz. Terus untuk yang lainnya disini masih sama aja sih kayak MIUI. Tidak ada lagi fitur tambahan, bahkan untuk kamera bawaannya pun masih belum menggunakan Leica Camera. Jadi untuk kamera bawaannya ini masih memakai versi kamera stock dari Poco X3 Pro. Dan untuk perbedaannya dengan MIUI. Kayaknya disini hanya berbeda pada bagian racikan custom ROM ini. Ya seperti yang tertulis di bagian chenglognya ini yang sudah adanya tambahan racikan buat tambahan performa seperti adanya tambahan gaming tweak, GPU tweak, touch tweak, dan driver pada ROM ini menggunakan driver versi 502. Terus ada satu kelebihan di ROM ini yang menurut saya cukup jarang ditemukan pada custom ROM yang lainnya di Poco X3 Pro. Untuk kelebihannya yaitu pada bagian screen recorder yang sudah support merekord sampai 90fps. Ya ini sih cukup penting dan jarang ditemukan pada custom ROM yang lainnya di Poco X3 Pro ini. Kemudian untuk hasil benchmark ketika saya tes pada Antutu versi 9, skornya menurut saya bisa terbilang tinggi bagi sebuah custom ROM MIUI. Karena untuk skornya ini bisa mendapatkan skor hampir 600 ribuan. Lalu untuk CPU throttling hasilnya bagus. Ya kayak gak kena throttling gitu kalau dilihat dari grafiknya. Cuma kalau dilihat dari angkanya disini menurut saya gak terlalu bagus. Dan yang terakhir hasil dari 3DMark saat saya tes pada wildlife, skor yang dihasilkan masih standar aja karena skornya ini masih berada di skor 3400an. Selanjutnya seperti biasa untuk tes game pada ROM ini saat saya tes game PUBG, untuk fps tertingginya hanya mentok di settingan ekstrim atau 60 fps aja. Ya karena untuk settingan defaultnya disini belum terunlock 90 fps. Jadi ketika saya main PUBG di settingan smooth ekstrim, fpsnya sangat stabil seperti yang kalian lihat di fps meter. Jadi selama saya main PUBG pake ROM MIUI lithium di Poco X3 Pro ini, saya belum menemukan keluhan saat main PUBG pake ROM ini. Dan untuk game yang selanjutnya, untuk Mobile Legends disini gak ada masalah sama sekali. Main di settingan grafik dan frame rate ultra, untuk gameplaynya bisa berjalan mulus, jadi untuk main PUBG ataupun Mobile Legends pada ROM MIUI lithium ini menurut saya sudah terasa cukup nyaman. Tapi ada satu yang saya keluhkan ketika sedang memakai ROM ini. Untuk masalahnya ini yaitu pada bagian suhu HP yang cepat panas ketika dipake main game. Atau saat dicas juga sama cepat panas, dan juga saat HP ini dipake buat hotspot, untuk suhunya ini bisa cepat panas. Tapi untuk penggunaan sosmed, chatting, ataupun Youtube, suhunya bisa terbilang Adam. Jadi seperti itu saja untuk pembahasan custom room ini, maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembahasan custom roomnya, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.